Jangan lupa untuk mencari istrinya. Dilansir dari laporan staff pada Rabu, tanggal 10 Maret 2021, Takamatsu kehilangan istrinya Yuko ketika tsunami melanda kota Onagawa di Miyagi, 10 tahun lalu. Saat itu, Takamatsu bahkan tidak bisa menyelam. Namun, tekadnya untuk membawa kembali Yuko tercinta membuat Takamatsu belajar cara menyelam hingga ke perairan beku samudera pasifik. Takamatsu Setelah mendapatkan lisensi menyelamnya pada 2013, Takamatsu langsung melanjutkan mencari jenazah sang istri. Sudah 7 tahun dan dia masih terus melakukan penyelaman mingguan. Hingga kini, ia telah menyelam 470 kali dan angka itu jelas terus bertambah. Selain menyelam sendiri, Takamatsu juga bergabung dengan otoritas lokal dalam melakukan pencarian bawah air, di mana sisa-sisa 2.500 mayat ditemukan di provinsi tersebut. Dalam pencariannya, Takamatsu telah menemukan album, pakaian, dan artefak lainnya milik korban tsunami, tetapi tidak satu pun milik istrinya. Takamatsu berkata, selama dia hidup, dia akan terus menyelam dalam upaya untuk menemukan Yuko. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!